Kembang tau atau yang biasa dikenal dengan tofu merupakan salah satu produk olahan dari kacang kedelai yang sekarang ini telah banyak kita jumpai di berbagai pedagang aneka kudapan. Kembang tau merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Produk kembang tau ini telah banyak digunakan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Jepang, China, Thailand, dan negara-negara lainnya. Kandungan nutrisi dalam kembang tau Manfaat kembang tau Kembang tau merupakan salah satu produk yang dihasilkan pada saat pembuatan produk tau, yaitu lapisan tipis yang terbentuk pada saat susu kedelai mengalami proses pemanasan, di mana bagian ini adalah bagian yang mengapung-apung pada susu kedelai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kembang tau merupakan salah satu produk olahan dari kacang kedelai yang sangat banyak mengandung berbagai macam nutrisi seperti protein, zat besi, mangaan, selenium, fosfor, serta aneka nutrisi lainnya. Ada pun beberapa kandungan nutrisi dalam kembang tau yang disajikan dalam 100 gram, antara lain adalah Energi sebanyak 90 kal protein 10.7 gram lemak 4 gram karbohidrat 4.7 gram kalsium 85 miligram manfaat dari kembang tau Menyantap produk olahan yang berasalah dari kacang kedelai seperti kembang tau dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi kesehatan kita. Ini merupakan salah satu bahan pangan yang saat ini telah banyak digunakan di berbagai rumah sakit, karena kandungan nutrisi di dalamnya sangat baik dikonsumsi bagi para pasien, terutama bagi mereka yang baru saja menjalani proses operasi guna memulihkan kesehatan. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi produk kembang tau, diantaranya adalah 1. Dapat membantu merangsang keluarnya asi Di negara Jepang produk kembang tau merupakan salah satu jenis makanan yang sangat populer, di mana salah satu manfaatnya adalah dapat memperlancar atau merangsang produksi asi bagi para wanita pasca melahirkan. Untuk itu, manfaat kembang tau untuk ibu hamil maupun ibu hamil sangat disarankan untuk rajin mengkonsumsi produk ini. 2. Dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi Kandungan letisin yang terkandung dalam kembang tau dipercaya mampu menurunkan tekanan darah, sehingga hal ini sangat baik dikonsumsi oleh para penderita hipertensi. 3. Dapat menurunkan gangguan diare Selain dapat menurunkan tekanan darah, kandungan letisin yang terdapat dalam kembang tau juga sangat baik untuk membantu mengurangi gangguan saluran pencernaan, seperti timbulnya gangguan diare. 4. Dapat membantu menurunkan resiko diabetes melitus Penderita diabetes membutuhkan asupan pangan yaitu makanan yang rendah gula untuk membantu menjaga kestabilan gula darah dalam tubuh. Kembang tau merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan guna membantu mengatasi hal tersebut. 5. Dapat membantu menurunkan kolesterol Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif konsumsi kembang tau terhadap penurunan tingkat kadar kolesterol dalam tubuh. Seperti riset yang dilakukan di negara Kanada maupun sebuah penelitian yang tersaji dalam American Journal of Clinical Nutrition yang menyatakan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat kolesterol hingga 20% pada orang-orang yang diberikan diet dengan kera mengkonsumsi kembang tau selama plus satu tahun. 6. Dapat membantu mencegah penyakit jantung koroner Manfaat kembang tau bagi kesehatan, terkandung lemak tak jenuh hingga mencapai 80%. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan untuk membantu mencegah resiko timbulnya penyakit jantung koroner. Berbagai riset telah menunjukkan bahwa kandungan senyawa fenolik dan asam tak jenuh yang terdapat dalam kedelai sebagai bahan baku pembuatan kembang tau dapat membantu mencegah timbulnya nitrosamin. Hal tersebut merupakan suatu senyawa yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit jantung koroner maupun berbagai jenis kanker. 7. Dapat membantu mencegah kanker payudara Kembang tau juga mengandung senyawa lainnya seperti fitustrogen yang disebut isoflavon, yaitu kelompok bahan kimia yang ditemukan dalam makanan abadi yang memiliki struktur yang mirip dengan hormon estrogen pada wanita. Fungsi senyawa tersebut adalah untuk mengikat reseptor estrogen pada sel manusia termasuk sel-sel payudara secara alami. Hal ini akan berpotensi untuk membantu menurunkan risiko kanker payudara. 8. Membantu menurunkan hot flushes saat menepause Kandungan fitustrogen yang terdapat dalam kacang kedelai membuat banyak wanita yang memutuskan untuk mengkonsumsi makanan yang terbuat dari kedelai seperti tau, tempe, kembang tau, maupun produk kedelai lainnya dalam diet mereka, terutama pada saat memasuki masa menopause. Karena selama menopause, produksi hormon estrogen alami dalam tubuh akan terhenti dan kemungkinan besar mereka akan mengalami beberapa gejala pada masa tersebut. Senyawa fitustrogen tersebut nantinya akan bertindak sebagai fitustrogen untuk membantu meringankan gejala yaitu dengan meningkatkan kadar estrogen serta untuk mengurangi hot flushes yang biasanya terjadi pada beberapa perempuan. Proses pembuatan kembang tau jenis kembang tau Kembang tau merupakan bagian yang mengapung-apung pada saat proses susu kedelai dipanaskan, yaitu dalam proses pembuatan tau. Di negara Jepang kembang tau disebut sebagai yuba, di mana bahan pembuatnya selain dari kacang kedelai juga bisa dibuat dari bahan lainnya seperti kacang koro, kacang hijau, maupun berbagai jenis kacang lainnya. Produk kembang tau yang baik dan masih segar memiliki beberapa ciri seperti Memiliki warna krem atau kekuning-kuningan memiliki tekstur yang lembut, ringan, dan sedikit liat memiliki yang lezat, enak, dan sedikit manis dari beberapa penjabaran di atas. Kita bisa tahu bahwa kembang tau merupakan salah satu alternatif sumber pangan yang dapat memberikan berbagai macam keuntungan bagi kesehatan, terutama bagi seorang vegetarian. Kembang tau bisa diolah dalam berbagai jenis makanan, seperti sup, capcai, maupun olahan makanan lainnya. Produksi kembang tau bisa dikembangkan sebagai industri rumahan maupun dalam skala besar. Di Indonesia, proses pembuatan produk kembang tau kebanyakan masih dilakukan dalam produksi rumahan dalam skala kecil, namun di beberapa negara seperti Taiwan maupun Jepang, produk kembang tau ini telah dikembangkan menjadi salah satu produksi dalam skala yang besar.